Halo semuanya, balik lagi bersama aku jadi di video kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya ngebedain Foreo Luna Mini 2 asli sama yang palsu dan disini kebetulan aku punya keduanya, aku punya yang original dan aku punya yang KW jadi disini aku bisa ngebandingin antara Foreo Luna Mini 2 yang asli sama yang palsu buat kalian yang penasaran apa aja sih perbedaan yang aku temukan selama aku menggunakan kedua alat ini Ciski Bonocing kita mulai dari bagian depannya dulu jadi waktu produk ini datang mereka sama-sama dikemas dalam tempat jaring-jaring kayak gini berwarna putih, kemudian di bagian dalamnya dia juga dikemas dalam tempat yang bening seperti ini aku buka dulu, nah tempatnya itu kayak gini, mereka sama-sama dikemas dalam tempat plastik bening jadi dari luar kita udah bisa ngeliatin alatnya duduk manis disini tuh, kemudian di bagian bawahnya ini ada box kecil dengan tulisan Foreo Luna Mini 2 kalau kalian perhatiin ini adalah perbedaan yang pertama yang aku temukan untuk yang sebelah kanan aku ini yang warna kuning ini adalah yang KW, sedangkan yang sebelah kiri aku ini adalah yang orinya jadi kalau kalian bisa lihat untuk yang bagian ori tulisannya itu lebih ke warna abu-abu sedangkan yang KW dia kayak warnanya itu lebih gelap dan kalau kalian lihat nih tulisan di bawah ini ini tuh beda banget untuk yang ori dia itu tulisannya Luna Mini 2 sedangkan yang ini Luna Mini terus ada pangkat 2-nya bukan Mini 2 itu adalah perbedaan yang pertama kemudian perbedaan yang kedua kita bisa lihat di bagian bawahnya ini untuk yang ori dia itu stikernya benar-benar rapi terus di bagian sininya itu ada tulisan Sweden dan Made in China jadi ini tuh kayak keluaran Sweden atau apa gitu aku lupa sedangkan untuk yang KW dia itu stikernya kayak berantakan banget dan tulisannya ini Made in Croatia nih tulisannya perbedaan berikutnya yang aku temukan dari boxnya yaitu bagian sininya untuk yang original dia itu kayak benar-benar tipis banget di bagian sini sedangkan untuk yang palsu atau yang KW dia itu kayak ada space-nya gitu loh dari bagian bawahnya kelihatan nggak? nih untuk ketebalan dari packagingnya ini juga kelihatan banget tuh beda banget untuk yang KW ini lebih tebal packaging plastiknya dibandingkan dengan yang original sekarang kita ke bagian belakangnya untuk bagian belakangnya ini keterangannya sama persis cuma bedanya itu adalah warna dari tulisannya doang untuk yang original ini warnanya kayak abu-abu gitu sama seperti yang tulisan depannya sedangkan untuk yang Foreo KW dia itu tulisannya lebih terang perbedaan yang paling mencolok adalah bagian sini jadi untuk yang Ori kita pasti bakalan dapet stiker hologram seperti ini ini tuh tulisannya adalah Foreo Original sedangkan yang KW itu nggak ada tulisan apa-apa beda banget kan sekarang kita ke bagian dalemnya untuk yang original ini kita bakalan dapet satu buah silikon lagi yang isinya itu adalah barcode untuk kita ngedaftarin si Foreo kita ke website mereka kemudian ada keterangan gitu menggunakan kertas ini setelah itu kita juga pastinya dapet alatnya dan dapet satu buah box boxnya ini isinya adalah charger nanti aku bakalan buka karena ini juga termasuk perbedaan antara Foreo Original dan yang KW sekarang kita buka dulu yang KW untuk yang KW sama kita pasti bakalan dapet satu buah alat satu buah box yang isinya adalah charger dan satu buah kertas gimana cara menggunakan alatnya nah disini kita bahas dari bagian boxnya ini terlebih dahulu sebelum kita ke bagian alatnya kalau dilihat secara kasat mata dia kayak gini tuh nggak ada bedanya tapi pada saat kita mau buka boxnya ini kita pasti bakalan nemuin perbedaannya untuk yang KW dia itu bukanya dari bagian atas sedangkan untuk yang Original bukanya itu dari bagian samping dan kita beralih ke bagian chargernya untuk chargernya ini samaan mereka sama-sama USB kabel gitu tapi bedanya untuk yang Original dia itu lebih panjang kabelnya dibandingkan dengan yang KW kalian bisa lihat tuh beda banget kalau dibuka pasti gini lebih panjang dari sini juga udah kelihatan ya jadi aku nggak perlu buka untuk menghemat waktu dan sekarang kita ke bagian alatnya pertama kita bakalan lihat dari packagingnya terlebih dahulu untuk packagingnya sendiri kalau kita lihat seperti ini dia itu mirip banget tapi kalau kita perhatiin bener-bener perhatiin ini tuh sebenarnya beda untuk bagian sininya kalian bisa lihat untuk yang Original dia bener-bener rapi sedangkan untuk yang KW dia kayak gini tuh kayak nggak rapi gitu antara bagian bawah sama bagian atasnya untuk bagian bulunya ini tuh sama-sama halus cuma kalau yang Original ini bener-bener halus banget dan lembut banget pada saat dipegang kayak gini sedangkan yang KW ini dia halus tapi dia kayak agak keset gitu beda banget sama yang Original nah kalau kalian juga perhatiin bagian depannya ini bagian ujungnya ini juga beda banget untuk yang Ori ini dia lebih besar silikonnya sedangkan yang KW ini dia agak kecil tapi menurut aku ini nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sih soalnya cuma kita pakai di bagian arah lipatan hidung aja kemudian di bagian-bagian sini doang nah setelah itu kita lihat ke bagian silikonnya ini kalau kalian perhatiin di bagian silikon yang KW ini kayak tipis banget silikon yang mereka gunakan jadi bagian tombolnya itu kayak kelihatan banget bulatan-bulatannya tuh sedangkan yang Original ini dia lebih tebel gitu silikonnya jadi sama sekali nggak kelihatan bulatan-bulatan yang ada di bagian dalamnya jadi kelihatan lebih rapi dan lebih niat gitu dibandingkan dengan yang KW-nya ini nah sekarang kita beralih ke bagian belakangnya untuk bagian belakangnya ini menurut aku silikonnya sama dia sama-sama tebel dan sama-sama agak keras dan perbedaannya itu ada di bagian lubang pengecasnya ini untuk yang Original dia nggak ada tambahan silikon seperti ini sedangkan yang KW ada tambahan silikon kayak gini untuk yang Ori ini kan udah diklaim waterproof sedangkan yang KW ini nggak diklaim waterproof jadi mereka mungkin nambahin ini biar nggak masuk air jadi alatnya ini lebih tahan lama untuk bagian bawahnya ini nggak terlalu jauh beda yang membedakannya itu hanya bagian sini sekarang kita beralih ke bagian alatnya ini saat digunakan pertama disini aku bakalan bahas tentang tombol powernya ini jadi tombol powernya ini untuk yang KW dia lebih mudah untuk ditekan sedangkan untuk yang Original ini agak susah ditekan karena bagian tombolnya ini agak masuk ke dalam gitu dibandingkan dengan yang KW tapi untuk jumlah getarannya sama-sama bisa dinaikin sampai 8 kali getaran jadi kita bisa sesuaiin dengan kondisi kulit kita kalau seandainya getaran yang kita mau itu lebih keras kita bisa tambahin tapi kalau kita ngerasa getarannya itu agak kencang bisa kita kurangin nah untuk beratnya sendiri menurut aku lebih berat yang Original dibandingkan dengan yang KW mungkin karena silikon dari yang Original ini lebih tebal dibandingkan dengan yang KW-nya ini kemudian yang aku rasain banget adalah bunyi getaran dari kedua alat ini untuk yang Original getaran yang dihasilkan itu lebih halus dibandingkan dengan yang KW ini kalian bisa dengar ini adalah yang Original sedangkan ini yang KW dia lebih kasar gitu getarannya dibandingkan dengan yang Original pada saat kita ngecas si alatnya ini juga beda banget untuk yang Original dia bakalan berkedip selama kita ngecas si alatnya ini dan dia bakalan nyala terus kalau dia udah penuh sedangkan untuk yang KW dia sama bakalan berkedip pada saat kita cas tapi kalau dia udah penuh dia bakalan mati lampunya untuk waktu pengecasannya sendiri itu beda juga untuk yang Original cuma butuh waktu 15 menit aja dan bisa digunakan sampai 300 kali pemakaian sedangkan yang untuk KW-nya ini kita butuh waktu sekitar 30-35 menit untuk ngecas sampai dia penuh dan untuk pemakaiannya sendiri aku gak tau bisa dipake selama apa tapi selama 1 bulan penuh ini aku pake sehari 2 kali ini lumayan awet baterainya kemudian perbedaan selanjutnya yang aku rasain untuk yang Original ini pada saat kita gunakan dia ada pengingat waktunya jadi waktu kita gunakan di bagian pipi kita sebelah kiri nih misalnya dia pasti bakalan ada kayak bunyi yang berhenti gitu atau denyut yang berhenti itu menandakan kalau kita harus pindah ke area atau ke wajah lainnya untuk ngebersihinnya jadi total keseluruhan wajah kita itu adalah 1 menit sedangkan untuk yang KW dia sama sekali gak ada pengingat waktunya jadi sesuka kita aja untuk menggunakan ini selama apa tapi aku saranin ke kalian jangan terlalu lama menggunakannya karena takutnya dia bakalan bikin kulit kita itu iritasi nah disini aku bakalan nunjukin ke kalian denyut yang aku maksud berhenti itu disini aku bakalan nyalahin dulu kalian dengerin aja nah kalian bisa dengerin dia kayak ada baru dia bergetar lagi nah itu menandakan kita harus pindah ke area atau ke wajah lainnya kemudian waktu aku bilas kedua alat ini aku tuh ngerasa kayak foreo yang original ini lebih mudah untuk dibersihin padahal aku menggunakan cleanser yang sama untuk yang KW ini kayak lebih susah gitu untuk dibersihin tapi bukan yang susah-susah banget untuk yang original ini pada saat kita gunakan ke seluruh wajah dia bener-bener kerasa lembut banget dibandingkan dengan yang KW jadi waktu kita gunakan yang original ini dan kita gunakan yang KW kita pasti udah langsung tau oh ini yang original dan ini yang KW untuk dari segi harga menurut aku ini jauh banget bedanya karena untuk yang original ini kemarin aku beli sekitar harganya itu Rp2.370.000 sedangkan untuk yang KWnya ini hanya Rp450.000 tapi untuk hasilnya sendiri menurut aku lumayan worth it kalau ini harganya Rp450.000 sedangkan ini worth it juga kalau harganya itu Rp2.370.000 so sekian dulu share aku mengenai perbedaan antara Foreo Luna Mini 2 yang asli dan yang palsu atau yang KW semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semoga kalian juga suka sama video ini jangan lupa untuk kasih like-nya kalau kalian suka jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa terbantu dan jangan lupa juga untuk klik subscribe nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video baru aku dan sampai ketemu di video berikutnya bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya